Pergembangan informasi pasca bentrokan warga dengan aparat terkait pembebasan lahan di Pulau Rempang akan disampaikan jurnalis Kompas TV Riki Ramadhani dari Batam Kepulauan Riau. Riki, situasi terkini pasca bentrokan kemarin seperti apa? Lalu bagaimana kondisi warga? Ya Pak Sekalit, untuk saat ini lokasi pertama pintu ases masuk di Pulau Rempang yang dimana sempat terjadinya lokasi seribusan antara warga Pulau Rempang dengan petugasin terpadu pada siang hari ini sudah mulai kondusif. Selihat para pengendara sudah mulai melewati jalan ini yang sebelumnya sempat tertutup dan juga aktivitas warga sempat sudah mulai normal kembali seperti penjualan dan aktivitas kerjanya. Namun, dalam hari kedua pasca bentro ini penjagaan ketat terus dilakukan oleh petugas tim terpadu. Saya lihat di belakang saya ini petugas gabungan masih menjaga di pintu ases masuk pertama Pulau Rempang ini untuk melakukan pemeriksaan bagi pengendara yang akan melewati jalan Pulau Rempang ini atau memasukin jalan Pulau Rempang ini. Dalam pemeriksaan ini, setiap warga yang tidak kepentingan diminta untuk berputar arah lagi. Karena nantinya petugas tim terpadu ini juga akan melakukan kembali pematokan lahan yang rencananya akan dilakukan di daerah Sembulang. Ya, Pak Kasli. Riki, tadi lokasi yang Anda sebutkan untuk pengukuran lahan tadi apakah sama dengan yang kemarin atau berbeda? Ya, Pak Kasli. Untuk lokasinya pengukuran kembali ini yaitu berbeda. Yang tempat saya ini, ini merupakan pintu ases masuk ke Pulau Rempang. Sementara yang akan dilakukan di titik lainnya lagi untuk pengukuran lahan ini itu ada di daerah Sembulang. Itu jaraknya antara dari pintu ases pertama ini ke sana itu diperkirkan ada sekitar 2-3 kilohan. Ya, Pak Kasli. Berarti di daerah sana penjagaan juga apakah sudah terpantaukah seketat kemarin atau tidak? Ya, Pak Kasli. Untuk saat ini para petugas tim terpadu ini sudah ada berada di lokasi. Sudah menelisir cawasan itu. Baik itu dari pihak keputusan, TNI. Penjualan agota keputusan juga terlihat berapa mobil sudah arah ke sana. Keputusan TNI juga sudah sebagian diarahkan juga ke sana. Nah, cuman berdasar info yang ini nanti Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Pak Ansar Ahmad akan berkunjung ke daerah Semarang untuk melakukan musawarah. Biar akan tidak terjadi lagi indikasi-indikasi bento antara warga dengan petugas, Pak Kasli. Oke. Terakhir, ini lanjutan dari otoritas supaya antara warga dan juga pihak yang akan membangun ini terselesaikan. Apakah ada langkah-langkah selanjutnya? Ya, rencananya pengukuran lahan ini akan dilakukan selama tiga hari ini, Pak Kasli. Namun, musawarah yang telah dilakukan sebelumnya itu belum menemukan kesepakatan. Sehingga petugas tim batu itu tetap melakukan pengukuran lahan. Nah, hingga sampai saat ini akan dilakukan terus musawarah-musawarah yang terbaik untuk warga. Dimana untuk merelokasikan lahan warga agar bisa tercapai kesepakatan. Riki Rahmadoni, terima kasih melaporkan langsung dari Batam, Kepulauan Riau.